Terima kasih. Terima kasih. Di ojek online. Kadang saya juga ada pekerjaan lain. Istilahnya di bidang penjualan. Dan lain-lain sih. Jadi karena saya bukan karyawan tetap sekarang ini. Oke. Informasi yang saya punya, Anda sering melakukan kejahatan. Kejahatan seperti apa, Mas Wanto? Banyak sih, Mas. Jadi saya dulu mengambil solar dari SPBU. Waktu itu tahun 2002. Itu dengan harga dari SPBU 4.000 rupiah per liter. Nah itu nanti saya jual lagi ke pihak-pihak industri itu dengan harga 10.000 atau sampai dengan 12.000. Nah jadi waktu itu saya bermain di solar itu sekitar lamanya 4 tahun. Terus selama 4 tahun menjual solar dengan harga 2 kali lipat lebih gitu? Iya. Oke. Nah terus itu kejahatan yang Anda lakukan? Masih ada lagi sih, Mas. Apa lagi? Jadi ya awalnya dari bisnis solar itu, karena kan waktu itu saya menjalin kerjasama sama pihak perusahaan. Dan pimpinan pihak perusahaan itu dia berkeluargaan ***, orang ***, namanya Pak *** di Pekanbaru. Jadi saya menjalin kerjasama sama beliau. Nah disitulah awal kejahatan yang barunya. Apa itu? Ya, terjadi ***. Anda yang melakukan atau Anda yang bikin skenario semuanya? Saya sendiri. Anda eksekutornya? Betul. Oke. Jadi itu dipicu awalnya karena Pak *** ini melanggar perjanjian yang kami buat. Jadi pada saat itu dia bikin perjanjian sama saya, per hari itu saya memasukkan solar itu sebanyak 15 ton. Iya kan? Tapi rupanya ada pihak lain yang memasukkan, itu waktu itu dari pihak *** setempat. Oke, jadi ada *** yang menjadi persaing bisnis Anda. Iya, betul. Dan Anda eksekusi? Anda ***? Belum, masih belum. Oke. Jadi waktu itu karena saya tahu itu, jadi untuk dari solar yang dari saya, itu dikurangin. Jadi dia hanya, dari saya itu hanya mengambil, cuma separohnya saja. Separohnya saja. Jadi di situ saya pun udah mulai. Iya. Terus saya pun tersinggung. Dan harga pun diturunkan. Karena dari pihak ***, mereka hanya menjual dengan harga per liter itu 8 ribu rupiah. Di bawah harga Anda? Iya. Oke. Lalu kemudian singkat cerita? Jadi singkat cerita, saya langsung berhentikan pasokan dari saya. Saya memberhentikan pasokan dari saya. Terus saya, saya pun bekerja itu juga. Di belakang saya ada orang-orang kuat. Dalam arti backing? Yang backing saya, iya. Yang backing saya. Jadi ada yang backing saya, baik itu dari pihak ***. Terus Anda melakukan *** itu gimana cerita ya? Jadi pada saat itu, karena saya udah kecewa sama ***, terus saya langsung hubungin backing-an saya. Saya bilang, saya nggak mau lanjut lagi. Saya ceritain kan apa masalahnya. Setelah itu karena dibilang dia, kalau udah begitu, ya terserah abang aja dia bilang. Abang mau jadi gimana kalau kita tetap ngelindungin. Karena memang perjanjian saya dengan yang backing saya itu, apapun yang saya lakukan, mereka pasti tetap bantu saya. Oke, jadi Anda berani untuk melakukan *** itu karena memang ada backing di belakangnya. Cara melakukannya seperti apa? Saya *** dia. Senjatanya dari mana? Dari backing-an saya, karena saya juga melakukan penjualan ***. Anda sendiri yang ***? Betul. Seperti apa prosesnya dan bagaimana ceritanya? Kalau saya, karena saya memang, saya nggak punya rasa takut dari dulu kan, saya langsung datang ke tempat dia. Jadi saya nggak mau banyak ngomong, saya langsung *** dia. Di bagian apa? Di bagian dadah. Dua kali. Bayu, *** orang kayak *** nyamuk ya. Itu dia, gampang banget. Lalu kemudian Anda bertanggung jawab kan secara hukum? Iya. Karena saya nggak lari. Kemudian, diproses? Iya, diproses. Setelah itu, sudah selesai? Iya. Atau masih melakukan lagi? Masih, masih berlanjut. Jadi saya waktu itu... Sebentar. Jadi artinya *** itu bukan cuma itu kejadiannya? Iya, betul. Itu bukan terakhir kali? Bukan. Masih ada lagi? Masih. Setelah itu beberapa kali? Itu masih ada dua kali lagi. Dengan kurang lebih motif yang sama, alasan yang sama dan cara yang sama? Persaingan bisnis? Iya, betul. Persaingan bisnis juga. Oke. Jadi dengan kata lain, Anda sebenarnya adalah eksekutor dari backing-backing Anda ini? Iya. Dan saya pelaksana bisnisnya. Saat ada yang mengganggu bisnis mereka? Iya. Anda ***? Iya. Maksud dan tujuan Mas Wanto datang ke menembus mata batin apa saat ini? Ya, saya sekarang Alhamdulillah sudah bertobat sih, Mas. Jadi istilahnya tujuan saya kemari, yang pertama saya pun memang terkadang masih dicari-cari sama orang-orang yang backing saya. Karena mereka tetap mau saya jalanin bisnis mereka. Makanya sampai sekarang saya bekerja pun nggak pernah tetap. Jadi saya berpindah-pindah tempat juga. Jadi saya tinggal pun udah nggak sama istri. Oh, udah berkeluarga? Udah. Saya udah punya anak dua. Saya mulai berubahnya itu semenjak kelahiran anak saya yang pertama. Saya udah janji anak saya yang pertama itu lahir, saya nggak berbuat lagi. Dan ini Anda benar-benar mau melepaskan dari jerat itu? Iya. Ayo, saya boleh naik saja. Silahkan cinta. Itu Mas, selama... Itu *** tahun berapa ya pertama kali? Itu membunuh pertama kali saya tahun 2008. 2008. Yang berikutnya? Berikutnya itu selang waktu setahun. Oke. Terus habis itu selang waktu sekitar 8 bulan. Itu setelah *** dan sampai detik ini ada nggak perasaan dihantuin atau apa? Maksudnya dihantuin dalam artian terbayang-bayang atau manusia pada umumnya akan ada guilty dong? Bener nggak sih? Ini *** manusia loh. Iya nggak sih? Kalau melihat mukanya kayak berdarah dingin gitu, nggak ada ekspresi. Ada nggak sih perasaan bersalah atau kayak dihantu-hantui atau terbayang-bayang orang yang dibunuh itu atau apa? Atau kejadian apa mungkin kayak dihantuin mungkin setelah itu? Kalau dihantuin nggak ada, Mbak. Oke. Cuma kalau penyesalan ada. Penyesalan ada? Ada. Baik. Mudah-mudahan rasa sesal yang Anda miliki justru bisa menjadi kekuatan supaya Anda bisa melepaskan dari semua masa lalu yang kelap. Sebaiknya Anda memang cerita langsung ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wanto. Terlahir pada tanggal 25 Februari 1981. Dia tinggal di rumah bernomor 14. Saya melihat banyak kejahatan di kehidupannya. Ada banyak darah di tangannya. Sepertinya ada makhluk haus darah yang mengendalikannya. Saya mencium bau darah yang amis sekali. Dan pekat. Darah yang berpana. Merah ke coklat-coklatan. Selamat malam. Malam. Silahkan duduk. Makasih. Silahkan. Oh. Sebelum saya lihat data ini, saya lihat auranya, energinya. Banyak korban yang telah berjatuhan ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!